Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita diberikan kesehatan Yasmani dan Rokani oleh Allah SWT Dan semoga kita semua di dalam perhimbungannya Amin, amin, ya Rok Allah Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Persoalan-persoalan atau perkara-perkara Yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi Tentunya kita jangan menyalahkan Mahkamah Konstitusi Dalam persoalan ini Dikarenakan mereka juga punya batasan Atau aturan-aturan yang diikat Yang sudah tentu tidak memproses Atau menangani perkara-perkara Masalah, kecurangan-kecurangan di dalam bilum Tapi dari hasil perselisihan suara Dan kita juga dalam hal ini Ketika mendapat satu kasus Tentunya juga kita harus berpikir Kemana laporan ini Dan kemana permohonan ini Jangan kita salah Tempat atau menempatkan Satu persoalan Kepada orang-orang Atau institusi yang tidak tepat Sehingga kita tidak mendapat satu keadilan Yang sesungguhnya dan akhirnya Dan kecewa dan merasa sakit hati Sekali lagi Mahkamah Konstitusi Ini bukanlah pempanjangan atau perwakilan dari Tuhan Tapi Mahkamah Konstitusi adalah Pengadilan dunia yang punya batasan-batasan Dan aturan-aturan yang mengikat Mungkin itu saja Semoga teman-teman Jangan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Kagulato Atau Mahkamah yang tidak berdaya Seperti apapun Keadilan tetap akan muncul Dengan sendirinya Dan saya yakin bahwa Keadilan Tuhan akan lebih sempurna Dibandingkan Yang baik-baik Terima kasih Akhir kata Saya ucapkan Wabillahi topik wal hidayah Assumma salamu alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa barakatuh